Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat Sufi Hari ini saya sedang berada di kantor KPU Kabupaten Ciamis Melihat persiapan pengantaran logistik Di titik yang akan dituju ya Persiapan pengantaran logistik ke titik api Dimulai dari kantor KPU Nah ini kita menyaksikan salah satu kegiatan pengiriman logistik ya Kita akan melihat seperti apa Apakah ada kendala Atau memang semua sudah lancar ya Karena persiapannya memang sudah matang Dan beberapa anggota KPU sedang sibuk-sibuknya ini Sehingga kami tidak ketemu ini ya Karena lagi pada rakor Yuk kita lihat seperti apa Inilah suasana KPU Kabupaten Ciamis Setelah pelantikan para petugas KPPS Kini tahap selanjutnya adalah pengiriman logistik pemilu Proses pengiriman logistik pemilu ini Telah mencapai 70% dari total kecamatan yang ada di Kabupaten Ciamis Selain memastikan keamanan logistik pemilu KPU Kabupaten Ciamis juga memastikan bahwa partisipasi masyarakat Kabupaten Ciamis sangat bagus Komisioner KPU Kabupaten Ciamis Muharam mengatakan Pada pemilu 2024 Banyak pemilih pemula yang berasal dari kaum milenial Para pemilih milenial ini akan membawa dampak positif bagi perkembangan pemilu di Kabupaten Ciamis Diharapkan para pemilih milenial ini bisa menggunakan hak pilihnya dengan bijak dan bertanggung jawab Para pemilih milenial tidak boleh golput Karena pemilu merupakan ajang mencari wakil-wakil yang akan memikirkan masa depan bangsa Dengan sosialisasi dan edukasi di semua lini Diharapkan partisipasi suara masyarakat Kabupaten Ciamis akan meningkat Yuk gunakan hak pilih kamu Datang ya ke TPS Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh